Bupati Pasangkayu, Hayaumil, didampingi ke rutan kelas 2B Pasangkayu, Aris Supriyadi di Aula Rutan Randomayang, Desa Randomayang, Kamis 17 Agustus 2023, selebesmagazine.com, sebanyak 135 warga binaan pemasyarakatan, WBP, rutan kelas 2B Pasangkayu, mendapat remisi di momen HUT ke-78 RI tahun ini. Bupati Pasangkayu, Hayaumil Ambojiwa, didaulat menyerahkan secara simbolis kepada WBP yang mendapat remisi itu. Berlangsung di Aula Rutan kelas 2B Pasangkayu, Kamis 17 Agustus 2023. Proses penyerahan remisi dihibur penampilan tarian warga binaan. Bupati Pasangkayu, Hayaumil Ambojiwa, dalam sambutannya mengkelorakan slogan HUT ke-78 RI dengan kalimat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dikatakan dari EMA itu memiliki makna tersendiri. Diartikan untuk menghadapi perubahan kondisi, kemerdekaan merupakan momen paling penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Terlepas dari itu semua, sebagai warga merdeka. Tugas kita bukan hanya sebatas mempertahankan, tetapi juga mengenang seluruh jasa dan pengorbanan para pejuang dalam merebut kemerdekaan, katanya. Hayaumil juga menjelaskan, pemberian remisi kepada WBP bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah. Namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi WBP yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang dilaksanakan unit pelaksana teknis permasyarakatan dengan baik. Dan terukur, saya ucapkan selamat bagi seluruh WBP yang menerima remisi. Semoga hal tersebut menjadi penyemangat dan dapat merubah diri setelah keluar usai menjalani masa tahanannya, harapnya. Kepala Rutan Kelas IIB Pasangkayu, Paris Supriyadi, mengungkapkan sebagai warga negara yang sadar akan sejarah, bahwa peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Ri bukanlah seremonial belaka. Tetapi akan lebih bermakna jika peringatan itu dijadikan sumber semangat dan kekuatan bagi semua dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Rasa syukur dalam memperingati HUT kemerdekaan ini tentunya menjadi milik bagi segenap lapisan masyarakat. Khususnya para WBP yang sedang menjalani pidana di lembaga permasyarakatan, lapas, dan rutan. Sebab pada hari yang sama pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana atau remisi, ungkapnya. Aris Supriyadi juga berharap agar kedepannya masyarakat dapat memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap pelanggar hukum. Karena menurutnya hal tersebut merupakan kewajiban sebagai bangsa yang berada. Peradaban kita sebagai sebuah bangsa dapat diukur dari sejauh mana kita mampu memberikan perlakuan yang terbaik bagi pelanggar hukum, ucapnya. Hadir dalam pemberian remisi kali ini adalah Kapolres Pasangkayu AKBP Chandra Kurnia, Komandan Distrik Militer, Dandim. 1427 Pasangkayu Letkol INF Rahmat Yunus, Kepala Kejaksaan Negeri, Kejari. Pasangkayu Sekretaris Daerah Sekda Pasangkayu, Kasat Lantas Polres Pasangkayu, Camat Bambalamoto Ferdi, Esos, dan Ramil 142702 Randomayang Munajab, Nurah Bambalamoto. Beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, Kepala Desa, Kades. Instansi vertikal sekabupaten Pasangkayu serta seluruh staf rutan kelas IIB Pasangkayu dan puluhan narapidana yang mendapatkan remisi. Demkian Mustafa Kamal dari tim Selebes Magazine memberitakan. Pemberian remisi jalan langsung kita asyikan sebagai supaya untuk memanjakan darah pidana. Terima kasih.